Halo guys, David disini dan ini adalah Vivo V11 Pro. Kayak biasa ya, kalau Oppo udah keluarin HP baru, pasti nggak lama setelahnya si Vivo bakal ikut-ikutan keluarin HP baru juga. Atau sebaliknya, Vivo keluarin, abis itu Oppo ikut-ikutan juga. V11 Pro ini sendiri bakal jadi saingannya Oppo F9 ya, kalau kita lihat desain bagian depannya udah ketahuan kok soalnya bagian poninya mirip, kecil, kayak tetesan air. Jadi kita lihat aja deh apakah HP ini bisa bersaing atau nggak. Tapi sebelum itu kita buka dulu aja, lihat isi kotaknya dan kita mulai dari lihat-lihat informasi apa aja yang ketulis di kotaknya ini. Disini ada tulisan V11 Pro dengan Screen Touch ID alias fingerprint dalam layar. Jadi disini ada gambar sidik jari gitu ya. Jadi Vivo V11 Pro ini nggak pakai sensor fingerprint kepisah lagi kayak di bawah sini atau di belakangnya, tapi udah di dalam layar. Ini baru pertama kali Vivo masukin sih, masukin ke Indonesia sih. Soalnya sebelum ini udah ada Vivo Next, tapi mereka nggak masukin. Disini ada tulisan Vivo Camera & Music dan ada V11 Pro juga. Di sebelah kiri juga ada tulisan yang sama. Di atas bawah nggak ada apa-apa, nggak ada logo Piala Dunia 2018 lagi karena udah lewat. Sementara kalau buat Piala Dunia 2022, mereka belum masukin karena... Wah ada notif, mereka belum masukin karena memang masih lama, masih 4 tahun lagi. Ya Vivo memang jadi sponsor buat 2 Piala Dunia sih, ya begitulah. Di bagian belakang sini ada keterangan soal fitur Screen Touch ID lagi. Mungkin bener-bener diandalin ya, nanti bakal kita langsung tes pas register deh. Terus ada kamera depan 25MP AI Camera juga. Karena ini apa Vivo ya, jadi kamera depannya pasti resolusinya tinggi ya. Terus disini ada Dual Engine Fast Charge juga. Mungkin ini bakal jadi saingannya VOOC Flash Charge dari Oppo. Terus di bagian bawah ada tempelan yang ngasih keterangan kalau... Varian yang kita unbox kali ini adalah Nebula Purple. Ada warna Starry Black juga. Tapi yang kita unbox kali ini Nebula Purple aja oke, diproduksi oleh PT Vivo Mobile Indonesia. Sip, udah kita lihat. Sekarang kita buka dulu aja segelnya. Ya di HP ini sih, speknya lumayan mirip sama V9 ya. Tapi itu nanti bakal saya jelasin lebih lanjut lagi soal speknya bakal saya sebutin. Tapi kita fokus sama isi HPnya. Isi kotak. Eh, isi HP. Isi... Wah kebalik-kebalik nih. Isi kotak. Ya, kalau mulut udah lebih cepat dari pikiran sih memang kadang seneng kebelit-belit gitu sih. Oke, disini ada... Apa namanya? SIM Ejector. Wop, gini dong. Mungkin... Oh, mungkin belum ada itu ya. Belum ada buku petunjuk karena HP ini memang dipinjemin oleh Vivo. Pas saya unbox kali ini harganya memang belum tau. Karena HP ini belum resmi di-launching. Jadi mungkin... Kertasnya memang belum dimasukin. Tapi kalau... Buat unit yang udah dijual di toko-toko... Di pasaran gitu, harusnya udah ada buku petunjuk. Oke, nggak masalah. Biasanya juga buku petunjuk kita lewatin. Dan karena ini HP pinjeman dari Vivo buat di-review. Jadi kemungkinan... Nah, ya bener. Di sini ada tulisan Vivo Business Phone. Ya, jadi itu tempelan doang memang buat unit review doang. Reviewer lain juga dipinjemin sih, saya denger. Jadi ya begitulah. Walaupun dipinjemin ya, ini tetep harus dibalikin kok. Nggak ada untung apa-apa kecuali... Ya, kami bisa ngasih informasi ke anda lebih cepat aja. Jadi itu nggak mungkin kami tolak. Siapa sih yang nggak mau informasi yang cepat? Oke, terus di sini ada charger dengan kecepatan nge-charge. 5V 2A atau 9V 2A. Lumayan ngebut juga sih. Itu apa namanya dual engine-nya. Terus di sini ada... Wah, ternyata belum pake USB Type-C. Agak sayang sih. Jadi, soalnya kalau harga HP ini mungkin sekitar 4 jutaan kalau tebakan sayang. Soalnya kan bakal bersaing sama F9. Tapi F9 juga belum ada pake Type-C sih. Jadi, ya mungkin memang mereka berdua satu tipe yang mirip-mirip lah. Terus di sini ada bonus ear in-ear monitor. Dan gitu aja sih isi dari kotaknya. Sekarang kita langsung lihat aja Vivo V11 Pro-nya. Ini kita taruh sini aja biar... Oke. Biar Anda tau apa yang lagi di-unbox. Di sini, kalau lupa. Tapi kayaknya nggak mungkin lupa sih. Tinggal lihat judul aja di bawah. Di sini kalau kita lihat dari sini warnanya mirip Huawei Nova 3i gitu ya. Yang warnanya biru ke ungu kayak gini. Sekarang kita buka aja dulu. Nggak usah dibuka. Tapi lebih seru dibuka. Bisa di-slate sih. Di-slate aja deh. Oke, di sini ada tulisan fingerprint sensor juga. Jadi buat yang bener-bener belum familiar. Ada petunjuk juga soal kalau fingerprint-nya ada di dalam layar. Oke, bentuknya tipis ya. Tipis. Ini prosesornya Snapdragon 660. Mirip sama V9. RAM-nya 6GB. Memory internalnya 64GB. Yang bisa ditambahin kartu microSD. Jadi kamera belakangnya 12MP plus 5MP ini kecil ya. Nggak bener-bener panjang atau nggak gede. Ini udah sesuai ukuran lensanya. Saya kirain bakal lebih gede lagi. Tapi bagian hitamnya ini ternyata pas-pas aja. Terus kamera depannya 25MP. Batere-nya 3400 mAh. Dan OS-nya Android Oreo. Sekarang kita langsung coba register fingerprint-nya aja deh. Soalnya kan... Saya baru kali ini sih sebenarnya. Mungkin... Saya ada dapetin banyak kesempatan buat... Nyobain. Soalnya waktu itu pernah diajak Vivo buat... Nyobain Vivo Next juga. Tapi karena nggak masuk ke sini secara resmi. Terus saya agak kurang tertarik itu. Jadi baru kali ini sih dapetin kesempatan buat nyobain fingerprint dalam layar. Nah jadi di sini nih. Buka kunci telepon dengan sidik jari atau pengenalan wajah Anda. Dan bukannya... Bukannya dengan kata sandi penguncian layar. Maksudnya apa ya? Oke lah. Kata sandinya kita pakai pola aja. Polanya gini aja deh. Oke. Satu. Oke. Terus apa? Aduh! Oke. Oke. Selesai. Terus. Oke. Lewati. Ini face unlock nggak terlalu... Tertarik. Kita langsung... Nah ini nih. Daftarkan sidik jari Anda. Letakkan jari Anda di pemindai sidik jari. Dan tekan jari Anda di layar dengan kuat di sini ya. Set. Oke. 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 Beneran kebaca ya. Set. Jari diangkat terlalu cepat. Posisikan jari. Oke. Lurusin. Wih. Ya sih kayak nyentuh layar doang sih. Kesan pertama saya memang saya kirain bakal ada tekanan kayak gimana gitu. Ada geter sedikit HP-nya tapi geteran yang biasa. Pindai bagian pinggir sidik. Berarti tangan kita miringin dikit. Oke. Kalau kecepatannya pas registrasi nggak terlalu kenceng ya. Tapi ujian yang sebenarnya sih. Wih. Kayak bahasa komik gitu ya. Ujian yang sebenarnya gitu baru bakal kita tes. Abis ini. Ini kan register doang. Nggak masalah. Ah. Tambahin wajah. Nggak usah. Nanti lah. Sip. Lewati. Oke. Udah. Selamat. Wih. Jadi ini adalah Vivo V11 Pro. Bentuknya tipis. Tombol volume sama power ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada slot buat kartu nano SIM sama microSD. Di bagian bawah ada headphone jack. Oh. Warna ungu bagian bawahnya. Terus ini pake USB tipe microB biasa ada speaker. Dan di bagian atas cuma ada lubang buat microphone. Dan yang ditunggu-tunggu. Coba ya. Uh. Nggak disentuh pun dia ada keluarin lambang sidik jari kayak gini. Cetep. Cetep. Saya coba sengaja kencengin banget kayak sekali lewat doang itu nggak kebaca. Kalau kayak gini baru kebaca. Jadi kita nggak bisa kayak nggak sengaja kesentuh doang kayak gini. Nggak bisa. Jadi dia nggak bakal mau baca. Kalau kayak gini. Nah. Lah. Harap tekan sedikit. Oke. Jadi kita harus beneran kayak mencet. Bukan cuma nyentuh doang. Cetep. Nah. Baru kebuka. Kalau kecepatannya sendiri sih. Ya standar lah. Nggak bisa dibilang lambat atau dibilang cepat. Kalau mau bener-bener cepat itu. Gini doang udah kebuka. Cuma saya ngerti sih. Karena ini kan dalam layar. Terus. Belum banyak juga yang ngembangin kayak gini. Cuma ini udah termasuk bagus. Wih. Mantep juga sih. Saya nggak ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Jadi oke lah buat kecepatan baca sensor sidik jarinya. Udah mantep. Sekarang kita coba keliling-keliling aja. Tapi nggak banyak yang bisa dilihat sih. Di bagian sini. Soalnya. Ini memang color OS biasa. Eh. Color OS mah Oppo ya. Ini kayak Fantast OS biasa. Jadi nggak banyak yang bisa dilihat. Mirip banget sama VINAN. Icon-iconnya kelihatan lebih simple. Kelihatan lebih enteng gitu. Warna-warnanya. Dan kita langsung tes kameranya aja. Oke. Kamera belakang. Jaringan dan lokasi. Setuju-setuju aja deh. Kita langsung foto ini aja. Yang jadi langganan. Oke. Sip. Terus. Apa lagi ya? Stick. Xbox. Pegang kayak gini. Terus kita foto. Tutup. Tutup. Oke. Terus satu lagi. Coba kita foto. Si speaker dari AKG ini. Ini bonusan dari waktu itu PO Galaxy S9 apa. Jadi kita coba fotoin bulet-buletnya. Mungkin kalau ada yang fobia bulet-buletan kayak gini. Sorry ya. Memang ada yang fobia atau takinnya liat pola-pola bulet kayak gitu. Geli rasanya. Tapi. Ya nggak separah gambar yang itu sih. Anda pasti tau lah kalau memang ada fobia gitu. Jadi ya oke lah kayaknya gitu aja dulu. Unboxing buat Vivo V11 Pro. Kesan pertama saya sih justru lebih ke tipisnya. Ini hape ini tipis banget dan warnanya memang bagus. Ini Vivo Business Phone ini harus saya cabut sebelum saya bikin videonya. Soalnya nggak enak banget buat dilihat. Tapi buat unboxing yaudahlah karena ini memang hape yang dipinjemin. Jadi kayaknya gitu aja dulu. Warnanya mirip sama Huawei Nova 3i. Cakep. Dan tentu aja fingerprint dalam layarnya kasih kesan pertama yang meyakinkan banget buat saya. Jadi begitulah. Like kalau anda suka dengan video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Enteng banget. Nggak banget sih tapi enteng aja. Tipis sih. saya suka dengan video selanjutnya. Saya kok. Sem configured.